Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmu Wantok. Artefak kuno selalu menjadi subjek yang menarik untuk dikaji dan dijelajahi. Sebab, setiap artefak yang ditemukan membawa cerita dan kecanggihan teknologi dari masa lalu yang menakjubkan. Kemampuan manusia kuno untuk menciptakan solusi kompleks terhadap tantangan yang mereka hadapi, menggunakan teknologi yang terbatas namun efektif, seringkali mengejutkan kita. Artefak-artefak ini, dari peralatan sederhana hingga sistem mekanis yang rumit, tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari di masa lalu, tetapi juga memperlihatkan pemikiran inovatif dan kreativitas yang sangat mengagumkan. Dalam episode khusus ini, kita akan mengungkap 10 penemuan arkeologi yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga menunjukkan kecanggihan luar biasa dari peradaban yang telah lama berlalu. Dari telepon seluler dari Tanah Liat di Austria, Nylometer Cairo, alat untuk mengukur ketinggian air sungai Nil, sampai Injil Barnabas yang mengundang perdebatan teologis. Penemuan-penemuan menakjubkan ini telah membuat para ilmuwan dan arkeolog di seluruh dunia berdecah kagum. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan klik tombol subscribe, agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Oven Telur Mesir Kuno Mesin untuk menetaskan ribuan telur Peradaban Mesir Kuno telah meninggalkan banyak warisan yang menakjubkan, dari piramida hingga mumi. Namun, tahukah Anda bahwa mereka juga meninggalkan salah satu inovasi terhebat yang masih digunakan hingga hari ini? Jawabannya adalah oven telur Mesir Kuno. Oven telur ini merupakan sebuah inkubator kuno yang mampu menetaskan ribuan telur sekaligus. Jauh lebih maju dibandingkan teknologi Eropa pada masa itu. Desain oven ini dapat ditelusir kembali lebih dari 2.000 tahun yang lalu dan masih digunakan di beberapa komunitas perdesaan Mesir hingga saat ini. Oven telur ini biasanya memiliki ketinggian 8-9 kaki atau 2,4-2,7 meter dengan sebuah lorong tengah yang memisahkan menjadi dua bagian. Di setiap sisi lorong terdapat dua baris ruangan kecil tempat meletakkan telur. Ruangan bawah digunakan untuk menetaskan telur sementara ruangan atas berfungsi sebagai ruang pemanas yang dialiri asap dari pembakaran kotoran hewan atau minyak tanah. Pada masa lalu, pekerja oven telur menggunakan kotoran hewan yang dikeringkan di bawah sinar matahari sebagai bahan bakar untuk menghangatkan telur. Mereka juga memiliki cara unik untuk mengecek suhu, yaitu dengan meletakkan telur di kelopak mata. Kelopak mata yang sensitif dapat mendeteksi perbedaan suhu hingga 0,6 derajat Celcius. Cukup akurat untuk menetaskan telur ayam. Meskipun beberapa detail telah berubah, seperti penggunaan lampu minyak tanah sebagai pengganti api dari kotoran hewan, namun inti dari proses penetasan masih sama persis seperti 2.000 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan kehebatan bangsa Mesir kuno dalam memahami proses inkubasi telur. Ketika ilmuwan Perancis, Ren Antoin Verkau de Reaumur mencoba mengadopsi metode ini di Perancis. Ia gagal karena iklim Eropa yang lebih dingin membutuhkan panas dan bahan bakar yang lebih banyak. Meskipun telah ditemukan inkubator listrik modern, oven telur Mesir kuno tetap bertahan hingga hari ini. Survei yang dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO pada tahun 2006 menemukan bahwa oven telur tradisional masih digunakan di tiga provinsi Mesir dengan desain yang mirip dengan pendahulunya 2.000 tahun yang lalu. Warisan kuno Mesir ini merupakan bukti nyata kehebatan peradaban kuno yang masih relevan hingga hari ini. Oven telur Mesir kuno adalah salah satu penemuan paling menakjubkan yang pernah ada, melebihi keajaiban piramida sekalipun. Inovasi ini menunjukkan betapa maju pengetahuan bangsa Mesir kuno dalam proses inkubasi, jauh mendahului zamannya. Alkitab Kuno dari Turki Temuannya mengundang perdebatan teologis Di sebuah museum terpencil di Ankara, Turki, tersimpan sebuah naskah kuno yang telah membangkitkan perdebatan sengit di kalangan para sarjana dan teolog Kristen. Sebuah kitab tua yang konon berasal dari masa Yesus Kristus sendiri, menampilkan pandangan yang bertentangan dengan narasi tradisional dalam teologi Kristen. Naskah ini yang dikenal sebagai Injil Barnabas, menyajikan sudut pandang yang berbeda mengenai beberapa poin teologis utama. Salah satu yang paling kontroversial adalah penggambaran Yesus sebagai seorang nabi, bukan anak Allah seperti yang diakini dalam ajaran Kristen mainstream. Selain itu, Injil Barnabas juga mempertanyakan peran Rasul Paulus dalam penyebaran agama Kristen. Dalam naskah ini, Paulus digambarkan sebagai seorang yang menyimpang dari ajaran asli Yesus dan menyebarkan doktrin yang keliru kepada pengikut-pengikutnya. Hal ini bertentangan dengan pandangan umum Kristen yang menganggap Paulus sebagai tokoh sentral dalam pembentukan teologi gereja mula-mula. Berdasarkan literatur yang ada, kronologi penemuan dan perjalanan Injil Barnabas versi Turki ini cukup dramatis. Awalnya, sebuah grup pemburu barang antik ilegal menemukan manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa aramik di wilayah Mediterania, Turki pada tahun 2000. Mereka berencana untuk menyelundupkan artefak berharga ini. Namun nasib berkata lain, kelompok tersebut ditangkap oleh pihak berwenang Turki dalam sebuah operasi penindakan dan Injil Barnabas berhasil diselamatkan dari penyelundupan. Selama 12 tahun berikutnya, mulai dari tahun penemuan hingga 2012, Injil Barnabas terjaga rapat dan penyimpanan di kantor pengadilan tinggi Ankara, tersembunyi dari mata publik. Baru pada Februari 2012, pemerintah Turki secara resmi mengumumkan keberadaan dan penemuan Injil ini. Meskipun otentisitas Injil Barnabas masih diperdebatkan, keberadaannya telah membuka kembali diskusi mengenai sumber-sumber di luar Alkitab yang mungkin memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Beberapa sarjana berpendapat bahwa naskah seperti ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang asal-usul kekristenan dan menyoroti keragaman pandangan yang ada pada masa awal perkembangannya. Namun, bagi sebagian besar umat Kristen, Injil Barnabas dianggap sebagai karya pseudopigrafis atau palsu yang tidak memiliki otoritas sama seperti Injil-Injil kanonik dalam perjanjian baru. Mereka tetap berpegang pada narasi tradisional yang diakui secara luas oleh gereja-gereja Kristen sepanjang sejarah. Terlepas dari kontroversi ini, penemuan naskah kuno di Turki telah membuka cakra wala baru dalam studi keagamaan. Ia mengingatkan kita bahwa masih banyak misteri yang menanti untuk dipecahkan terkait asal-usul dan perkembangan awal agama Kristen. Apakah Injil Barnabas akan mengubah paradigma teologis atau hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah? Masih harus dilihat dalam perdebatan yang akan terus berlanjut. Telepon Seluler dari Tanah Liat di Austria Sebuah artefak yang membingungkan Pada tahun 2015, sebuah artefak yang menyerupai telepon seluler modern ditemukan selama penggalian makam di Salzburg, Austria. Artefak ini yang terbuat dari Tanah Liat memiliki desain yang mencengangkan dengan tombol-tombol yang diukir dalam tulisan yang tampak seperti Cuneiform Sumeria. Penemuan ini segera menarik perhatian para sejarawan dan arkeolog karena keanehannya yang tampak tidak sesuai dengan konteks sejarahnya yang berusia sekitar 800 tahun. Cuneiform adalah salah satu sistem tulisan tertua yang dikenal. Pertama kali dikembangkan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia sekitar tahun 3500 sebelum masehi. Tulisan ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penulisan karya sastra seperti Epic of Gilgamesh. Namun, penggunaan Cuneiform telah lama ditinggalkan dan digantikan oleh sistem tulisan alfabetis sekitar 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, penemuan artefak dengan tulisan Cuneiform di Austria jauh dari tempat asalnya di Mesopotamia, menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa teori konspirasi muncul mengklaim bahwa artefak ini adalah bukti dari teknologi maju yang dibawa oleh makhluk luar angkasa atau bahkan bukti perjalanan waktu. Namun, sebagian besar ahli skeptis terhadap klaim ini. Meskipun demikian, penemuan ini tetap menjadi contoh menarik tentang bagaimana artefak dapat memunculkan perdebatan yang menantang pemahaman kita tentang sejarah. Salah satu kisah paling memikat dari dunia arkeologi baru-baru ini adalah penemuan ribuan linga yang terukir di bebatuan sahasra linga. Linga adalah simbol penting dalam agama Hindu, khususnya dalam pemujaan Dewa Siva. Linga seringkali dihubungkan dengan kekuatan penciptaan dan penghancuran, serta dianggap sebagai representasi dari energi kosmik. Penemuan ribuan linga ini terjadi di sungai Salmala di Karanataka, India. Situs ini memiliki kisah yang luar biasa tentang spiritualitas dan keahlian masyarakat kuno. Linga ini berbentuk Dewa Siwa dalam agama Hindu, yang telah diukir dengan teliti di ribuan batu di sepanjang aliran sungai. Ukiran ini diperkirakan berasal dari era Raja Sada Sivarayama Farma dari kerajaan Sirsi antara tahun 1678 dan 1718. Raja ini yang dikenal karena keyakinan religiusnya memerintahkan pengukiran ribuan linga di batu-batu sungai sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Siva. Setiap linga di Sahas Ralinga memiliki ukiran nandi, benteng yang merupakan kendaraan Dewa Siva. Di depannya menambah keunikan dan keindahan situs ini. Pemandangan di Sahas Ralinga terlihat sangat dramatis dan mistis, terutama selama musim kemarau. Ketika air sungai surut dan ribuan linga ini muncul dari balik air seperti permata yang tersebar. Setiap linga dengan bentuk dan ukiran yang unik memberikan cerminan yang tak ternilai tentang devosi dan dedikasi masyarakat kuno. Lebih dari sekedar karya seni, linga-linga ini adalah bukti nyata dari sistem kepercayaan yang telah membentuk peradaban selama ribuan tahun. Ukiran-ukiran linga ini tidak hanya menunjukkan keahlian seni yang tinggi, tetapi juga menunjukkan tingkat keagamaan dan upacara yang kompleks dalam masyarakat yang membuatnya. Penemuan arkeologis seperti di Sahar Sralinga tidak hanya menggunakan kekaguman dan rasa ingin tahu tentang masa lalu, tetapi juga memperkaya pemohon kita tentang kebudayaan yang telah lama hilang. Struktur Spiral yang dikenal sebagai Demonelix atau Sekerup Setan Struktur Spiral yang dikenal sebagai Demonelix atau Sekerup Setan ternyata merupakan sarang kuno yang kemungkinan dibuat oleh spesies mirip berang-berang yang punah atau Paleocastor. Pada tahun 1891, para pencari fosil di dataran Nebraska dan Huyo Ming menemukan struktur spiral besar yang terkubur di bawah tanah. Struktur ini yang dikenal sebagai Demonelix atau Sekerup Setan. Awalnya membingungkan bahkan para ahli geologi berpengalaman. Nama Demonelix sendiri berasal dari istilah yang digunakan oleh para peternak lokal untuk menggambarkan penampilan aneh dari formasi ini. Penemuan ini pertama kali dipopulerkan oleh ahli geologi dan paleontolog Erwin Hinckley Barbour ketika para pekerjanya menemukan fosil-fosil aneh ini. Barbour dan banyak ilmuwan lainnya awalnya mengira bahwa struktur ini merupakan sisa-sisa spons air tawar yang punah atau jenis tumbuhan raksasa. Namun teori-teori ini tidak bertahan karena penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa batuan di sekitar Demonelix lebih mirip dengan dataran terbuka yang kering daripada danau. Dua tahun setelah teori awal Barbour, pionir paleontologi Edward Rinker Coop menyimpulkan bahwa struktur spiral ini adalah pintu masuk ke sarang hewan pengerat yang hidup di bawah tanah. Permuan tulang-tulang hewan pengerat di dalam struktur ini akhirnya mengungkapkan bahwa Demonelix adalah fosil jejak dari sarang yang dibuat oleh spesies berang-berang kuno yang dikenal sebagai Paleocastor. Paleocastor ini memiliki tubuh yang panjang dan kaki yang pendek. Mirip dengan anjing padang rumput atau marmot modern dan mereka menggali terowongan spiral yang rumit untuk melindungi diri dari predator. Permuan ini memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan adaptasi ekologis dan paleocastor yang telah punah jutaan tahun yang lalu. Armillary Spear Alat Astronomi Kuno Untuk Memetakan Langit Armillary Spear yang juga dikenal sebagai bola langit merupakan alat astronomi kuno yang berperan penting dalam studi gerakan benda-benda langit. Asal-usul alat ini masih menyimpan misteri. Meski beberapa teori menunjukkan bahwa alat ini telah ada sejak zaman Yunani kuno yaitu sekitar tahun 800 hingga 323 sebelum masehi. Beberapa arkeolog meyakini bahwa alat ini pertama kali dibuat oleh astronom Yunani kuno seperti Hipparapkus atau Ptolemi. Kata Armillary Spear sendiri berasal dari bahasa latin yaitu Armilla yang berarti gelang atau cincin. Menggambarkan struktur alat ini yang terdiri dari beberapa lingkaran konsentris. Lingkaran-lingkaran ini mewakili berbagai elemen langit seperti ekliptika, ekuator, meridian, serta tropik of cancer dan tropik of capricorn. Secara umum, Armillary Spear terbuat dari bahan logam seperti kuningan atau tembaga. Tetapi ada juga yang terbuat dari kayu atau batu. Ukuran dari Armillary Spear sangat bervariasi. Mulai dari yang kecil seukuran bola tangan hingga yang besar setinggi manusia. Selain lingkaran yang sudah disebutkan, Armillary Spear juga dilengkapi dengan cincin yang mewakili berbagai konstelasi serta bola-bola kecil yang menandakan posisi planet-planet dan bulan. Fungsi dari Armillary Spear sangat beragam. Di antaranya, untuk menunjukkan posisi benda langit di langit pada waktu tertentu, melacak pergerakan benda langit dari waktu ke waktu, memprediksi peristiwa astronomi seperti gerhana, dan juga sebagai alat bantu dalam pengajaran astronomi. Meskipun bentuknya mungkin tampak rumit, cara kerjanya dapat dijelaskan dengan teori matematika dan astronomi. Armillary Spear memiliki beberapa kesamaan dengan artefak astronomi lain, seperti Planisver dan global langit. Namun, Armillary Spear memiliki keunikanya sendiri, yaitu struktur lingkaran-lingkaran konsentrisnya yang memungkinkan pengamat untuk melihat posisi benda langit. Alat ini sangat berguna bagi orang-orang yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang astronomi. Meskipun telah digantikan oleh teknologi modern seperti teleskop dan komputer, Armillary Spear masih tetap relevan dan digunakan oleh astronom, serta edukator untuk mempelajari dan mengajarkan astronomi. Nilometer Cairo Alat untuk mengukur ketinggian air sungai Nil Nilometer Cairo merupakan salah satu alat hidraulik kuno yang paling penting dalam sejarah peradaban Mesir. Alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian air sungai Nil selama musim banjir tahunan, yang sangat penting bagi pertanian di Mesir Kuno. Sungai Nil sendiri adalah sumber kehidupan bagi Mesir Kuno, di mana banjir tahunan membawa lapisan tanah subur yang sangat penting untuk pertanian. Tanpa banjir ini, tanah Mesir yang kering tidak akan mampu mendukung pertanian yang produktif. Oleh karena itu, memprediksi ketinggian banjir menjadi sangat penting untuk memastikan hasil panen yang baik. Nilometer pertama kali muncul pada zaman Fir'aun dan terus berkembang melalui berbagai dinasti Mesir. Beberapa arkeolog percaya bahwa Nilometer pertama kali dibuat oleh para pendeta atau ilmuwan Mesir Kuno yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hidrologi dan astronomi. Alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian air sungai Nil dan membantu dalam merencanakan pertanian dan irigasi. Salah satu Nilometer yang paling terkenal adalah yang berada di Pulau Roda di Cairo yang dibangun pada tahun 861 meter oleh Khalifah Abashiyah Al-Mutawakil di atas Nilometer yang lebih tua dari tahun 715 Masehi. Nilometer umumnya terdiri dari kolom vertikal yang ditandai dengan interval tertentu untuk menunjukkan kedalaman air. Beberapa desain Nilometer juga melibatkan tangga yang mengarah ke air atau sumur yang dihubungkan dengan saluran dari tepi sungai. Bahan yang digunakan biasanya adalah batu yang diukir dengan tanda-tanda pengukuran. Seiring waktu, desain Nilometer berevolusi dari kolam sederhana hingga struktur yang lebih kompleks dengan saluran dan sumur. Fungsinya juga berkembang dari sekedar mengukur ketinggian air menjadi alat yang digunakan untuk perencanaan pertanian, irigasi, dan penentuan pajak yang harus dibayar oleh petani. Tanda-tanda yang muncul pada Nilometer diolah untuk perencanaan pertanian dan irigasi. Dengan mengetahui ketinggian banjir, petani dapat merencanakan kapan harus menanam dan memanen tanaman mereka. Ini juga membantu dalam menentukan jumlah air yang harus disimpan dan distribusikan secara merata ke seluruh lahan pertanian selama musim kering. Sedangkan, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh para petani, pengelola Nilometer Cairo mengukurnya dengan tinggi dan tidaknya air sungai. Karena biasanya, kualitas panen berbanding lurus dengan tinggi air sungai. Tanda-tanda pada Nilometer yang menunjukkan seberapa tinggi air naik kemudian digunakan untuk memprediksi seberapa sebur tanah setelah banjir surut. Jika air terlalu tinggi, banjir bisa merusak infrastruktur. Namun jika terlalu rendah, hasil panen bisa berkurang drastis. Para pendeta Mesir memiliki peran sentral dalam mengelola Nilometer. Mereka adalah satu-satunya kelompok masyarakat yang diizinkan untuk mengakses dan membaca data dari Nilometer. Metode yang mereka gunakan seringkali dirahasiakan dan hanya diketahui oleh kalangan pendeta. Metode yang digunakan oleh pendeta untuk memprediksi hasil pertanian seringkali dirahasiakan. Pengetahuin ini dianggap sebagai kekuatan spiritual dan ilmiah yang hanya boleh diketahui oleh pendeta. Mumi Paracas di Peru Kepala manusia yang dipercaya berasal dari luar angkasa ternyata berasal dari praktik budaya. Mumi Paracas di Peru telah lama menjadi subjek spekulasi dan kontroversi. Terutama karena bentuk kepala mereka yang memanjang. Banyak yang percaya bahwa kepala-kepala ini adalah bukti keberadaan makhluk luar angkasa. Namun, penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa bentuk kepala yang tidak biasa ini sebenarnya adalah hasil dari praktik budaya yang dikenal sebagai deformasi kranial buatan. Deformasi kranial buatan adalah praktik yang dilakukan oleh banyak budaya kuno di seluruh dunia, termasuk di Paracas, Peru. Praktik ini merupakan proses membentukan kepala bayi dengan menggunakan papan atau kain yang diikatkan pada kepala untuk mengubah bentuknya. Tujuan dari deformasi ini bervariasi, mulai dari menandai status sosial hingga kepercayaan spiritual dan estetika. Budaya Paracas percaya pada kehidupan setelah kematian dan menganggap mumi sebagai cara untuk melestarikan leluhur mereka dan menghubungkan mereka dengan dunia roh. Ritual mumifikasi mereka yang rumit merupakan cara untuk menunjukkan status sosial dan kekuasaan individu. Penemuan mumi Paracas pertama kali dilakukan oleh arkeolog Peru, Julio C. Tello pada tahun 1928. Tello menemukan lebih dari 300 mumi dengan kepala memanjang di sebuah nekropolis besar di semenanjung Paracas. Penemuan ini menarik perhatian internasional dan memicu berbagai teori tentang asal-usul mumi tersebut, termasuk teori bahwa mereka adalah makhluk luar angkasa. Namun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kepala memanjang ini adalah hasil dari deformasi kranial buatan. Analisis DNA dan studi forensik lainnya telah mengkonfirmasi bahwa mumi Paracas adalah manusia biasa. Misalnya, analisis DNA yang dilakukan pada tahun 2014 dan 2016 menunjukkan bahwa mumi ini memiliki profil genetik yang mirip dengan populasi manusia modern, tanpa adanya DNA asing atau anomali genetik yang signifikan. Selain itu, penelitian antropologis menunjukkan bahwa deformasi kranial adalah praktik yang umum diantara masyarakat prahispanik di pesisir selatan Peru. Praktik ini dilakukan untuk menandai identitas kelompok, ritus peralihan, atau status sosial seseorang. Mumi Paracas juga dikenal karena praktik penguburan mereka yang rumit. Tubuh-tubuh ini dibungkus dalam lapisan tekstil yang indah dan ditempatkan dalam posisi duduk di dalam keranjang atau labu. Selain itu, mumi ini seringkali dikubur bersama dengan berbagai barang berharga seperti perhiasan emas, pakaian berbulu, makanan, dan bejana keramik. Penemuan mumi Paracas telah memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat kuno di pesisir selatan Peru. Meskipun teori tentang asal-usul luar angkasa mumi ini telah dibantah, mumi Paracas tetap menjadi subjek penelitian dan kekaguman karena keunikan dan keindahan mereka. Nahal Mishmar Horde Koleksi lebih dari 400 objek dari zaman tembaga yang ditemukan di Israel. Pada tahun 1961, sebuah tim ekspedisi arkeologi yang dipimpin oleh Pesah Baradon membuat penemuan luar biasa di sebuah gua di Gurun Judea, Israel. Tim ini menemukan koleksi benda bersejarah yang terdiri dari 442 objek yang diperkirakan berasal dari zaman tembaga atau periode Kalkolitik, sekitar 3.500 tahun sebelum masehi. Koleksi ini kemudian dikenal sebagai harta Karun Nahal Mishmar yang kini dianggap sebagai salah satu temuan arkeologi paling signifikan di dunia. Penemuan ini berawal dari ekspedisi yang bertujuan untuk menjelajahi dan menggali situs-situs bersejarah di wilayah Gurun Judea. Di dalam sebuah gua yang tersembunyi, timbar Adon menemukan koleksi benda-benda yang terbungkus dalam tikar anyaman. Analisis penanggalan karbon 14 terhadap tikar tersebut menunjukkan bahwa benda-benda ini dibuat sekitar 3.500 tahun sebelum masehi. Penemuan ini menawarkan wawasan baru tentang kehidupan dan budaya masyarakat pada periode Kalkolitik. Harta Karun Nahal Mishmar terdiri dari 429 objek tembaga, 6 objek hematit, 1 objek batu, 5 objek gading kudanil, dan 1 objek gading gajah. Salah satu penemuan paling mencengangkan adalah mahkota tertua yang diketahui di dunia yang memberikan petunjuk tentang struktur sosial dan hierarki pada masa itu. Selain itu, koleksi ini mencakup 240 kepala martil, lebih dari 100 tongkat, 5 mahkota, dan berbagai alat dan senjata. Setiap objek menunjukkan tingkat kesempurnaan dan keterampilan yang tinggi dalam pengerjaan logam dan bahan lainnya. Teknik pembuatan dan desain yang digunakan mengindikasikan adanya pengetahuan teknologi yang maju dan budaya artistik yang berkembang pada masa itu. Penemuan benda-benda ini tidak hanya mengungkapkan kemampuan teknis masyarakat zaman tembaga, tetapi juga menunjukkan adanya budaya yang mungkin terlupakan atau kurang dikenal. Kualitas dan variasi objek-objek ini mengisyaratkan bahwa masyarakat pada periode karkolitik memiliki hubungan dengan budaya lain yang lebih tua atau lebih maju. Beberapa ahli berpendapat bahwa temuan ini menunjukkan adanya interaksi dan pertukaran budaya dengan peradaban-peradaban tetangga di kawasan Timur Tengah. Selain itu, adanya berbagai jenis bahan yang digunakan seperti tembaga, hematit, batu, dan gading menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki akses ke sumber daya yang luas dan beragam. Ini mungkin menandakan adanya jaringan perdagangan yang kompleks dan luas pada masa itu. Penemuan harta karun Nahal Mismar telah menarik perhatian luas dari kalangan arkeolog dan sejarawan. Koleksi ini memberikan bukti konkret tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada periode karkolitik. Benda-benda ini tidak hanya menunjukkan tingkat kesempurnaan teknis tetapi juga memberikan wawasan tentang organisasi sosial dan kepercayaan spiritual masyarakat saat itu. Harta karun ini kini disimpan di Museum Israel di Yerusalem di mana ia menjadi salah satu koleksi yang paling berharga dan menarik saat ini. Sepatu Wanita Skytian di Siberia Ditemukan dalam keadaan terawetkan oleh Permafrost, sepatu wanita Skytian yang dihiasi dengan ornamen ini berasal dari lebih dari 2.300 tahun yang lalu dan menggambarkan keterampilan kerajinan yang maju dari masyarakat Skytian. Sepatu ini ditemukan pada tahun 1948 di Pegunungan Altai di Siberia. Bersamaan dengan berbagai artefak lainnya seperti perhiasan, makanan, dan senjata. Sepatu ini terbuat dari kulit merah lembut dengan sol yang dihiasi, pola geometris yang dijahit dengan kristal pirit dan marikmanik hitam menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap detail dan estetika. Kondisi sepatu yang hampir tidak menunjukkan tanda-tanda keausan menimbulkan spekulasi bahwa sepatu ini mungkin dibuat khusus untuk keperluan pemakaman. Hal ini mencerminkan praktik budaya Skytian yang mengubur orang mati mereka dengan barang-barang yang dianggap penting untuk perjalanan mereka ke alam baka. Skytian biasanya membangun struktur kayu di dasar lubang yang dalam untuk mengubur orang mati mereka, menyerupai kabin kayu yang dilapisi dengan felt gelap dan atap yang ditutupi dengan lapisan large, kulit kayu birch, dan lumut. Penemuan sepatu ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat Skytian. Mereka adalah masyarakat nomaden yang sangat bergantung pada kuda dan banyak dari artefak yang ditemukan di kuburan mereka mencerminkan kehidupan sehari-hari mereka yang penuh dengan mobilitas dan keterampilan bertahan hidup. Sepatu ini bersama dengan artefak lainnya kini menjadi bagian dari koleksi museum di Hermet di St. Petersburg, Rusia dan terus menarik perhatian para sejarawan dan arkeolog yang tertarik pada budaya kuno yang kaya dan kompleks ini. Penemuan ini tidak hanya menunjukkan keterampilan, kerajinan tangan yang luar biasa dari masyarakat Skytian, tetapi juga memberikan bukti tentang pentingnya ritual pemakaman dan kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah mati. Terima kasih telah menonton!